Intro Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Kolonel Sanders, pendiri KFC yang resepnya dulu ditolak oleh 1008 restoran. Simak video berikut ini. Kolonel Sanders lahir di Henryville, Indonesia, Amerika pada 9 September 1890 dengan nama asli Harlan David Sanders. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Ketika sang ibu bekerja, Sanders kecil harus mengurus saudara-saudaranya, melakukan pekerjaan rumah, dan memasak untuk keluarga kecilnya itu. Dari sinilah bakat memasaknya itu muncul. Pada usia 13 tahun, Sanders kecil memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan sang ayah tiri. Dia terpaksa putus sekolah dan harus bersusah payah bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, di tahun 1906, dia kemudian pindah ke New Albany tempat sang paman dan diberikan pekerjaan sebagai kondektur kereta api. Tak berselang lama, demi bertahan hidup, pada usia 15 atau 16 tahun, Sanders nekat memalsukan identitasnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika, kemudian bertugas pada misi militer ke wilayah Kuba. Pasca misi militer itu, pada tahun 1907, Sanders kemudian kembali untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apapun dia ambil, asalkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sempat bekerja sebagai montir di sebuah bengkel, kemudian beralih menjadi petugas kebersihan kereta api, lalu beralih lagi menjadi petugas pemadam kebakaran. Sifat Sanders yang agak keras membuat dia sering terlibat konflik pada saat bekerja, yang selalu berakhir dengan pemecatan. Merasa selalu gagal dalam pekerjaan, Sanders kemudian memilih untuk mengambil pendidikan di bidang hukum, lalu dia bekerja sebagai pengacara. Nampaknya, profesi itu juga tidak bersahabat untuk dia. Tak bertahan lama, reputasi bidang hukumnya hancur tak bersisa ketika dia terlibat cekcok dengan kliennya sendiri. Cerita tentang Sanders berlanjut ketika dia memutuskan untuk bekerja sebagai agen asuransi, namun sekali lagi dia gagal dan mencoba peruntungan sebagai agen keuangan. Merasa bosan sebagai pekerja, Sanders memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk menjadi seorang pengusaha. Sempat berhasil pada bisnis kapal feri, dia kemudian gagal dan terpaksa bangkrut ketika merintis sebuah perusahaan lampu. Singkat cerita, Sanders memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky dan di sana dia dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel. Naas, kisah Sanders menjadi sangat menyedihkan ketika pada tahun 1930, krisis keuangan yang melanda dunia memaksa bengkel yang dikelolanya mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi, dia bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu kegagalan. Beruntung, di tahun tersebut, perusahaan Shell atau perusahaan bahan bakar menawarkan Sanders sebuah lahan untuk disewa secara gratis dengan sedikit pembagian komisi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia sepakat untuk mengelola itu dan sedikit demi sedikit kembali ke passion utamanya, yaitu memasak dengan cara membangun sebuah restoran di kawasan SPBU tadi. Restoran inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya ke FC. Bukan tanpa rintangan, pendirian restoran itu diwarnai dengan persaingan bisnis yang sangat ketat ketika seorang bernama Stewart merasa tidak terima dengan banyaknya pengunjung SPBU dan restoran milik Sanders. Mereka terlibat baku tembak dan menewaskan seorang pegawai Sanders sehingga Stewart dihukum bersalah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya, bisnis Sanders menjadi semakin laris karena dia tidak memiliki persaing lagi. Pada tahun 1935, gubernur Kentucky saat itu yaitu Mr. Rabi Lafon memberikan gelar kehormatan berlabel kolonel karena kelezatan masakan milik Sanders. Kemudian, dia beruntung pada tahun 1939, seorang influencer makanan yaitu Mr. Duncan Hines menuliskan pengalaman baiknya ketika mencicipi ayam goreng Sanders ke dalam sebuah buku, sehingga restoran ini menjadi semakin terkenal. Berlanjut ke tahun 1940, Sanders yang sudah tidak lagi muda berhasil menyelesaikan resep rahasia restorannya dengan menggunakan penggorengan ayam bertekanan, di mana proses memasak bisa dilakukan dengan lebih cepat. Pas ya resep itu tercipta, ternyata tidak serta-merta memberikan Sanders kesuksesan, Melainkan, dia harus gigit jari karena menutup restorannya, akibat kondisi yang tidak kondusif pada saat Perang Dunia Kedua. Cerita Sanders berlanjut di tahun 1952. Dia percaya diri untuk mewaralabakan resep rahasianya kepada sebuah restoran bernama Harman Cafe, dan muncullah untuk pertama kali istilah Kentucky Fried Chicken. Omset restoran milik Harman naik drastis, dan resep KFC mulai dilirik oleh restoran-restoran lainnya untuk diwaralabakan lagi. Namun, kondisi ini ternyata tidak membuat Sanders gembira, karena keuntungan yang diterimanya terbilang sangat kecil, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kerjasama itu. Pas ya keluar, Sanders berusaha membangun bisnisnya secara mandiri, dengan menawarkan lagi waralaba olahan ayamnya kepada restoran-restoran lainnya. Tetapi, Sanders tidak seberuntung percobaan waralaba yang pertama. Tercatat, dia selalu ditolak ketika menawarkan resep olahan ayam gorengnya. Dia mondar-mandir, door-to-door, hanya untuk menawarkan resep rahasianya yang diyakini sangat-sangat-sangat enak. Dia terus berusaha berkelana mencari restoran demi restoran, pantang menyerah, dan akhirnya pada percobaan ke-1009, olahan ayam goreng ala Sanders berhasil diterima. Bayangkan, dia ditolak oleh 1.008 restoran. Sanders menuai kesuksesan besar. KFC diterima oleh kalangan masyarakat, dan terus berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Kesuksesan yang didapatkan Sanders adalah proses panjang dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Dia tidak pernah gengsi berprofesi sebagai apapun, memiliki tekat yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Dan dia tidak pernah menyerah, walaupun usianya tidak lagi mudah saat merintis KFC. Perjalanan Sanders yang sangat inspiratif ini harus terhenti di usia 90 tahun, ketika dia terdiagnosis memiliki penyakit leukimiakut, dan meninggal pada Desember 1980. Sampai dengan hari ini, sosoknya sangat legendaris, masih selalu menjadi ikon utama dari KFC. Resepnya pun banyak didengkati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah dari Kolonel Sanders, sang pendiri Kentucky Fried Chicken. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.